Yes welcome back again to class invest teman-teman terima kasih sudah support ya terus class invest dan jangan lupa untuk ikutin giveaway total nilai 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan kalian bisa investasi di koin Meme yang lagi happy apalagi sekarang lagi harga murah ini tepat sekali untuk membelian koin Meme dan satu lagi saya akan menginformasikan tentang Cardano meskipun kita masih dalam area volatile untuk Bitcoin dan cryptocurrency tapi good news good news untuk crypto selalu ada teman-teman jadi cegidot untuk Cardano good news untuk kalian Oke teman-teman seperti yang bisa kalian lihat di layar kali ini di website realtrust.com kalau Bitcoin secara legal tanggal 7 September sudah bisa dilakukan sebagai alat pembayaran di El Salvador teman-teman jadi Pras Presiden El Salvador Nayib Bukele itu mengatakan pada pidato hari Kamis kemarin bahwa undang-undang yang baru yang mensahkan Bitcoin akan sah dilakukan pada tanggal 7 September teman-teman dan Kongres El Salvador ini telah mencucui Bitcoin sebagai alat pembayaran opsional di mata di negara El Salvador teman-teman ya dan ini merupakan sebuah pilihan opsional pembayaran teman-teman jadi bagi mereka yang ingin menginginkan pembayaran Bitcoin bisa menggunakan pembayaran Bitcoin namun jika mereka masih mempunyai US dollar dia bisa menggunakan US dollar sebagai alat pembayaran di El Salvador teman-teman menurut saya ini merupakan perkembangan yang sangat menarik ya teman-teman dan ini merupakan salah satu negara yang berani dan visioner untuk melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran ya karena memang selama ini kita menggunakan alat mata uang secara tradisional ya seperti rupiah US dollar rupiah dan lain-lain teman-teman dan untuk kali ini di El Salvador menurut saya bukan hanya undang-undang saja yang dibuat tapi prasarana dan sarananya juga dibuat seperti apa seperti pembuatan masin ATM oleh Atena Bitcoin yang berencana menginvestasikan lebih dari 1 juta dolar untuk membuat 1500 ATM ya sebagai alat untuk tukar Bitcoin secara real teman-teman jadi mereka yang ingin tarik tarik tunai atau pertukaran menggunakan Bitcoin bisa dilakukan di ATM ini teman-teman itu namanya ATM Bitcoin menurut saya ini salah satu pencapaian yang sangat cepat dan masif sehingga Bitcoin langsung segera sudah diterima dan disahkan menjadi alat pembayaran teman-teman dan ini karena salah satu alasannya adalah di negara El Salvador itu pengiriman mata uang itu di mereka merekamnya secara detail itu sangat banyaknya teman-teman mereka bergantung pada uang pengiriman ya transaksi uang pengiriman dari di dalam negeri ke luar negeri menurut saya Bitcoin adalah salah satu opsional karena memang transaksinya cepat mudah dilakukan dimana saja dan tidak terikat waktu dan tempat teman-teman jadi selama orang mempunyai suatu exchange atau wallet dia bisa bertukar Bitcoin itu secara cepat ya dimanapun tanpa menggunakan kursus lainnya teman-teman itu berita pertama dan berita keduanya di El Salvador adalah ternyata Cardano Bos Cardano ya Charles Honkinson itu sangat tertarik berinvestasi atau menggunakan apa menggunakan investasi blockchain di El Salvador teman-teman yang karena memang dia melihat progres yang cepat di El Salvador menggunakan Bitcoin merah Charles Honkinson ingin masuk ke dalamnya ya teman-temannya jadi CEO Iuhaka Charles Honkinson ini tertarik karena dia tidak tidak dia ingin apa namanya tidak serta-merta Bitcoin hanya Bitcoin saja yang diterima di El Salvador namun kriptokerensi lainnya terutama Cardano teman-teman dan mungkin setelah mengatakan kalau dia sudah berkomunikasi dengan pihak pemerintah El Salvador dan dalam waktu 2-4 minggu nanti akan mengajukan kunjungan kenegaraan ke El Salvador teman-teman jadi sini kami telah berbicara dengan beberapa orang yang berada di orbit pemerintahan itu dan mereka pasti telah menyatakan minatnya untuk mendigitalkan negara lebih dari sekedar melegalkan Bitcoin jadi tidak hanya Bitcoin aja di El Salvador tapi kripto Cardano bisa masuk ke dalam pemerintahan sistem pemerintahan ke Cardano teman-teman karena memang background Cardano sendiri sudah mempunyai investasi apa kerjasama di Ethiopia teman-teman di bidang pendidikan mereka bergabung dengan etiopia etiopia bekerjasama dengan kementerian pendidikan setempat untuk menggunakan blockchain dengan sistem pendidikan yaitu membuat sistem penilaian sekolah membuat sistem penilaian guru dan murid menggunakan sistem prasara sarana-prasara pendidikan menggunakan blockchain di negara etiopia tersebut teman-teman lebih dari 3500 sekolah sudah bergabung dalam blockchain Cardano di etiopia teman-teman ini merupakan salah satu modal penting Cardano untuk berinvestasi di El Salvador ini kalau misalnya dia jadi dan memang progresnya cepat mungkin fundamental akan semakin kuat dan Cardano akan semakin big ya market capnya juga semakin tinggi karena banyak minatnya dengan projek-projek yang real teman-teman jadi keeps one keep hold keep invest in Cardano and don't cut loss teman-teman buat kalian dan satu lagi saya tunjukin kalian ke afrika.cardano.org etiopia itu memang the biggest blockchain deal ever ya karena memang dia sudah juga berpartner dengan pendek menteri pendidikan etiopia untuk lima juta guru dan siswa ya tergabung dalam basis block jenia teman-teman ya kalau kita lihat di trading video teman-teman ini sekitar info aja memang sebeberapa kali ini pekardano masih service ya dan belum menunjukkan pergerakan yang sangat masif untuk terbang ya tapi menurut saya semoga ada golden cross yang menyelang tapi tampaknya ini sedikit ada perjuangan untuk membuat golden cross karena masih ada bar merah muda yang kejendirungan semoga dia cross membentuk bar hijau semoga sini juga ada candle hijau candle hijau ini harus berusaha masuk ke 1,6 US dollar teman-teman supaya dia bisa full ke 2,2 US dollar jadi sementara untuk Fibonacci targetnya adalah di 1,6 US dollar untuk bisa break dari resistant di 1,3 US dollar ini teman-teman kalau dia tidak bisa tembus di 1,3 US dollar paling dia bergeraknya antara sini aja ya 1,3 dan 1 dollar teman-teman untuk service dulu kita lihat Bitcoin semoga Bitcoin bisa to the moon diikuti dengan crypto lainnya tapi menurut saya untuk fundamental Cardano sudah tidak diragukan lagi jadi keep investing aja and see you keep cuan selamat menikmati